Anda kembali di liputan 6 pagi, sodara minyak kita, minyak goreng subsidi yang makin hari harga makin menjadi-jadi, harganya bahkan kiar menyamai harga minyak goreng non-subsidi. Ya, sementara stoknya langka dan sulit didapat. Sudah dua pekan, harga minyak kita di pasar tradisional keupatan Lombok tembus 18.000 rupiah per liter. Sudah harganya mahal, pasokan dari distributor pun makin hari makin terbatas. Jika sebelumnya minyak kita jadi primadona, kini tak sedikit pembeli yang memilih beralih. Dipatok 18.000 rupiah per liter, artinya harga minyak kita saat ini sudah menyamai harga minyak goreng non-subsidi. Apa harga? 18.000 rupiah? 17.000 rupiah? Ada kemaikan dari sebelumnya? Harganya? Berapa? 14.000 rupiah. Keluhan soal langkanya stok minyak kita juga dirasakan para pedagang di pasar tradisional kota Tanggerang, Banten. Harga eceran tertinggi 14.000 rupiah, kini hanya tinggal tulisan yang terpampang di kemasan. Nyatanya harga ecerannya sudah mencapai 17.000 rupiah per liter. Sebelumnya Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan berulang kali mengisyaratkan kenaikan harga minyak kita. Saya usulkan 15.500 rupiah, tapi tim kajian mengatakan 16.000 rupiah. Mungkin ambil jalan tengah 15.700 rupiah. Meski berulang kali wacananya digulirkan, hingga kini belum ada putusan resmi. Kapan HET minyak kita resmi dinaikkan? Di tengah ketidakpastian, lagi-lagi masyarakat kembali menjadi korban. Terombang ambing harga minyak subsidi yang makin hari harganya makin tinggi. Tim Liputanam SCTV melaporkan.